Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Karena kemarin-kemarin aku baca komen-komen kalian Banyak banget yang minta aku buat nge-review hotel budget yang ada di daerah Seminyak Dan sekarang aku mau tunjukin salah satu hotel budget keren Yang letaknya ada di pusatnya Seminyak dan harganya murah Kita langsung mulai itu dulu Let's go Woy, apa kabar nih kalian semua? Wah, sorry banget minggu lalu aku skip upload video karena lagi sibuk banget Sok sibuk anjay Dan di video kali ini aku mau nyobain staycation di salah satu hotel budget Yang lokasinya sangat-sangat strategis Karena tepat ada di jantungnya Seminyak Tepatnya ada di Jalan Kunti Bukan kunti yang ini ya Kalau dari arah jalan, hotelnya emang agak gak keliatan Karena areal depan hotelnya agak kecil dan signage-nya juga kurang mencolok Tapi patokannya gampang kok Ada di sebelah Circle K yang ini Sekarang aku mau langsung check-in aja Seperti biasa, pas check-in kalian akan diminta ID card dan tanda tangan form Habis itu, kalian bakal dapet keycard ke bedroomnya Dan aku dapet di kamar 201 FYI guys, disini hanya ada satu tipe kamar aja Yaitu Smart Room Nah, sekarang aku udah selesai check-in Dan karena kebetulan sekarang aku lagi ada di area lobby-nya Jadi aku mau ajak kalian hotel tour dulu sebelum masuk ke bedroomnya Pas pertama kali kalian melewati pintu masuk hotelnya Kalian bakal sampai di satu ruangan yang lumayan besar Dan katanya ruangan ini bakalan rame kalau pagi hari Karena tempat ini dipakai sebagai ruangan breakfast untuk tamu-tamu yang stay disini Abis kalian check-in guys Disini kalian bisa ambil minum sendiri Udah disediain dispenser air di sebelah situ Gelasnya ada disini Dan juga ada kopi dan teh di sebelah sini Jadi kalian bebas mau minum sepuasnya juga boleh Cieeees Selain itu, di depan resepsionis juga ada lounge lagi yang lebih kecil Dengan beberapa sofa dan TV Selain kursi buat duduk-duduk yang ada di depan tadi Kalian bisa masuk ke dalam sini Dan disini kayak ada lounge kecil gitu Persis di depannya resepsionis Dan disini juga ada TV-nya guys Jadi kalian bisa nonton TV disini Masuk lagi ke dalam Dan disini ada laptop yang bisa kalian pakai Kalau misalkan kalian mau searching Atau mau butuh akses buat memakai komputer Disini ada Dan ini memang disediain buat tamu yang bisa kalian pakai Oke Dan terakhir Masih di area lobby-nya Disini ada satu ruangan lagi yang lebih private Dan dingin Karena ada AC-nya Selain karena indoor Kalian bisa duduk-duduk disini Dan udaranya disini dingin Karena di belakang aku situ ada AC Tapi disini juga ada Buku-buku yang bisa kalian baca teman-teman Bukunya lumayan banyak Dan boleh kalian bawa ke dalam bedroom Tapi abis dibaca Jangan lupa dibalikin ya Kalau kalian masih masuk ke dalam lagi Disini ada smoking areanya tuh Walaupun kecil ya Jadi cuma ada Kayak satu lorong gitu Hotel tournya udah Dan sekarang Waktunya aku kasih lihat Bedroomnya kayak gimana Bedroomku ada di lantai 2 Dan di hotel ini Nggak ada lift ya Jadi satu-satunya akses naik ke atas Ya lewat tangga ini Lagian hotelnya juga cuma 2 lantai kok Pas kalian naik ke atas Jadi posisi kamarnya itu Berhadapan-hadapan kayak gini Dan membentuk lorong yang lumayan panjang Tapi kamarku ada di 201 Jadi posisinya ada di deket tangga yang tadi Seperti yang kalian lihat di belakang aku Jadi kamarku ini Non-smoking room ya Tamu-tamu yang stay disini Sama sekali tidak boleh ngerokok Di dalam kamar Dan begitu kalian masuk ke dalam kamarnya Di sebelah kiri disini ada Tempat buat gantung baju Walaupun kecil ya tempatnya ya Jadi disini udah disediakan beberapa hangar Dan di bawahnya disini ada berankas kecil temen-temen Berankasnya mini Maju lagi ke dalam Disini ada kamar mandinya temen-temen Begitu masuk kamar mandinya Disini pertama langsung ada wastafel Dan ada cermin yang lumayan besar ya Di depannya Geser lagi ke sebelahnya Disini ada kloset duduk Buat kup Dan disebelahnya lagi udah disediain 2 handuk temen-temen Dan untuk shower roomnya Ada disebelah sini temen-temen Disampingnya wastafel Dan udah disediain sabun dan sampo di sebelahnya Lumayan lengkap ya kamar mandinya Balik lagi ke kamar Disini ada kayak Kayak meja panjang gitu Bukan meja sih Kayaknya sih ini kursi ya Atau bisa kalian pake juga Buat tempat naruh barang mungkin Disini juga ada jendela Kecil temen-temen jendelanya Disini gak ada view apa-apa sih Itu kayaknya tembok tetangga ya Jadi gak ada view-nya Dan disebelahnya kamar mandi Disini ada tulisannya BNB Styles Oh iya BTW BNB nya ini bukan bed and breakfast ya temen-temen Ini artinya Best and budget style Best and budget style Disebelah sini Ada tempat naruh barang Itu aku udah naruh tasku disebelah situ Dan diatasnya lagi Disini ada TV yang lumayan besar ukurannya Disini juga ada TV kabelnya Ini lagi nyetel Fox Movies Jadi ada channel-channel internasional juga Dan disebelahnya lagi Disini ada meja Ada meja yang lumayan panjang Jadi bisa kalian pake buat makan Bisa kalian pake buat nulis Atau naruh laptop Ngecas dan segala macem Dan diatas mejanya Disini ada Dua botol air mineral Ukuran 330 ml Dan diatasnya sini Ada service directory Jadi cuma satu lembar kertas gini Tapi informasinya lumayan lengkap ya Jadi kalian bisa lihat Service apa aja yang ada di hotel ini Dan akhirnya kita masuk ke Bedroomnya Oke guys Gitu aja untuk room tour Di bedroomnya Kamarnya kecil aja Tapi semua ditata Dengan proporsi yang baik Gak kerasa sempit Bednya juga luas banget Nyaman Ini ada satu hal yang istimewa Kalau kalian stay disini Barusan aku juga udah Cek speed wifi nya Untuk speed download nya Itu sekitar 39,2 mbps Dan untuk speed upload nya Itu sekitar 40,3 mbps So far aku review tempat stay Mungkin ini Salah satu tempat stay Yang speed wifi nya Paling gokil sih Ini gokil banget sih Parah Oke karena hotel nya kecil Jadi mungkin segitu aja Untuk room tour Di dalam bedroom nya Dan hotel tour Dan sekarang kita langsung liat aja Suasana malam nya disini Kayak gimana Dan beginilah Suasana malam hari Di BNB Style Seminyak Penderangannya cukup bagus Suasana di dalam hotel nya tenang Dan kalau malam gini Kalian wajib banget Buat keluar jalan-jalan Di sekitar jalan kunti Dan seminyak Oke sekarang ayo kita Let's go Kita liat disini ada apa aja Oh iya BTW tadi Di depan hotel nya ada ATM ya Di sebelahnya hotel nya itu persis Di sebelah situ ada Circle K Seru banget kan Jalan-jalan di daerah Seminyak Kalau malem-malem gini Asik banget sih Kalau menurut aku Dan kalau misalkan kalian Cari akomodasi Di sekitar sini Ini banyak banget sebenernya Tuan-tuan Dari yang hostel-hostel budget gitu Sampai yang Villa-villa private Yang harganya jutaan Di sini banyak banget Hopefully Banyak yang endorse nya nanti ya Ngarep Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Jadi kalian tinggal jalan lurus aja Nanti tuh bakal tembus Ke jalan raya Seminyak Disitu lebih lama lagi teman-teman Kalau misalkan kalian cari Apalah pokoknya disitu pasti ada lah Mini market juga banyak ATM ada Apapun ada Resto, makanan, kafe, bar dan segala macem Disitu ada semua Oke guys mungkin segitu dulu Jalan-jalan kita buat malem hari ini Dan aku tutup videonya hari ini Sampai disini Kita langsung lanjutin videonya besok pagi aja Bye-bye Good morning guys Sekarang ini sekitar jam 8 pagi Dan aku mau breakfast di bawah Pilihan menu breakfastnya ada 6 Dan nama menu-menunya itu cukup unik Jadi kalau kalian bingung Kalian bisa tanya dulu ke resepsionisnya Nanti kalian akan dibantu dijelasin tentang makanannya Setelah nunggu sekitar 15 menitan Akhirnya makananku datang Dan tampilannya kayak gini Isinya ada french toast yang disiram dengan maple syrup Dan potongan buah-buahan Ada papaya, melon, dan buah naga Wagi banget coy Wagi banget swear Ini disiram sama maple syrup teman-teman Nah aku mau cobain dari yang french toastnya dulu aja ya Nih kayak gini teman-teman french toastnya Makan Ini ada telurnya teman-teman Jadi french toastnya itu dibalur sama omelette gitu Sama telur dadar Ampe sih telurnya yang dikocok-kocok Dikocok Makan Kalau aku sih suka ya yang kayak gini Daripada breakfastnya nasi goreng-nasi goreng terusan Papayanya Ini spot favorit teman-teman Jadi kalian Kalau ini kosong Mendingan kalian cobain breakfast disini Karena Di bagian dalam Itu kayak ruangan biasa sih Tapi kalian disini Kalian bisa sambil menikmati Jalanan kunti Metro syrup ini yang Biasa dipakai di pancake ya ngga sih Betul ya Terakhir nih guys Buah naga sama papayanya Dan untuk minumnya Kalian bisa buat sendiri Teh atau kopi Seperti pas aku check-in kemarin ya Oke guys mungkin segitu dulu Untuk video kali ini Jadi hari ini aku nyobain Steakation di BNB Style Seminyak teman-teman Lokasinya ada di Jalan Kunti Persis di Pusat Keramian Seminyak Karena kalian jalan dikit ke arah sana aja Itu udah keluar langsung ke Jalan Raya Seminyak Ini rekomendasi aku Kalau misalkan kalian cari hotel budget Hotelnya simple banget Dan ukurannya ngga terlalu besar Tapi aku suka banget sama kamarnya teman-teman Karena ini kalian bisa booking kamar hotel Dengan fasilitas yang lumayan komplit Tapi kalian bakalan ngerasain bener-bener Stay di hotel Bukan di hostel kapsul Seperti yang aku cobain beberapa video sebelumnya Itu pun kalian tadi udah dapet breakfast Dan breakfastnya aku suka banget Kamarnya bersih Lumayan lengkap Walaupun tidak ada detail-detail Seperti sendal hotel Terus kemudian juga Bantalnya cuma dua Dan segala macem Tapi bro Ini adalah hotel budget What do you expect? Kalau misalkan Kalian nonton video hotel budget Ekspektasi kalian tuh harus Agak diturunin sedikit gitu ya Jangan kalian samain sama hotel Hotel yang berjuta-juta yang aku review kemarin Jadi pasti standarnya juga beda Karena kalian bayarnya harganya jauh lebih murah Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini teman-teman Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggal link di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe guys Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Guys, barusan aku nemu sesuatu guys Wait it Apa itu? Itu kan pirip nama channel aku Bang, plagiat lu bang Bang, plagiat lu guys Kukatakan ini bang Mau ngomong apa bang? Bang, bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang 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 Bang